Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel MyKTM channel yang bakalan bahas tentang audio production tutorial lengkap serta dengan tips dan triknya oke, udah lama banget aku gak bikin video test ini nah sekarang lah saatnya kita bakalan tes-tes lagi VSTi yang lagi mungkin lagi sale, atau mungkin baru rilis atau mungkin memang ini layak aku rekomendasiin buat kalian oke, kita langsung aja ada VST plug-in yang lagi sale nih tepatnya summer sale ya yaitu Noise S nah ini dia, Noise S Audio Tool sebelumnya aku udah pernah bikin yang rule tech ini kalian bisa langsung cek di video sebelumnya atau disini ya nanti aku pasang linknya ini aja udah recommended banget buat kalian cobain kita langsung ke yang bakalan kita cobain hari ini ini dia Noise S Need Preamps 4 British Preamps in 1 Pack sebenernya gak 1 pack sih, ada 2 sebenernya jadi misalnya kalau kalian beli Need Preamps ini dapet 2 VST yaitu yang ini Need Pre Trilogy dan yang kedua Need Pre 31102 keduanya ini adalah dibikin dengan base hardware yang sebenarnya yaitu produk dari NIF bisa dilihat disini ya ada 73, 81, 84 itu adalah hardware keluaran dari NIF kita langsung cek jauh nah ini dia ini yang 1073 jadi varianya macam-macam ya ada yang Preamp dan EQ ada yang Preamp aja kemudian ada yang 500 series ya kurang lebih seperti ini ini juga ada yang Dual Dual Preamp kemudian yang 81 nah ini dia kalau yang tadi sekitar di 60-an ke 70-an untuk produksinya kalau ini ada di 72 tahun 1972 kemudian yang 84 ini adalah base-nya dari 73 yang sebelumnya kemudian di upgrade atau next level-nya lah kurang lebih ya jadi secara Preamp mungkin similar nanti kita akan cobain seperti apa responnya dengan tune generator kita cobain nanti langsung kemudian yang terakhir yaitu ada NIF 31102 Pre jadi Preamp-nya aja nih kalau ini kan lengkap berserta dengan EQ-nya ya kalau ngomongin harga kita nggak usah bahas lah ya tapi jangan khawatir nanti kita cobain ya apakah bener-bener Preamp dari Noise S ini bisa memberikan color yang ala-ala hardware dari hardware aslinya oke kita langsung ke project-nya let's go oke oke ini dia aku akan puter sedikit ya sebelum diproses menggunakan need preamps vokalnya aja tanpa reverb oke sebelum kita cobain di vokalnya kita coba cek menggunakan tune generator ya langsung nyalain di 440 hertz oke ini adalah sine wave aslinya dari 440 belum ada saturasi sama sekali oke kita aktifin ya dia lebih turun terus kita naikin oke dia baru muncul kalian lihat disini ya jadi dia muncul saturasinya tetapi low-nya juga naik ya sekitar di min 100 ya ini ya kurang lebih ya oke bisa dilihat nah kita bandingin dengan gain yang sama menggunakan yang 81 oke bukaan gain yang sama tapi beda model 81 untuk disaturasi high frequency nya cenderung sama ya similar tapi coba cek di sub nya dia lebih tinggi sekitar min 110 dia ada di min 100 atau min 120 yang 73 84 oh lebih landai dikit 81 dia nanti kayaknya responnya bakal agak lebih low lebih body nya lebih dapat untuk di vokal mungkin ya kita bakal cobain di vokal kemudian di 84 oke ini lebih landai lagi dan dia low-nya tidak terlalu naik di tengah-tengah antara 73 dan 81 kita coba cek di nitpre 31102 bypass baru aktif diaktifin jadi ini masih di belum dinaikin ya di otak-atik gainnya tapi udah muncul saturasi kita coba naikin oke jadi dia naikin clarity dari wave form sine wave nya oh ini keren nih dan low-nya dia tidak naik tidak ada perubahan di low frequency di sub nya tapi dia memperkuat fundamental frequency dari wave yang masuk oke kita langsung cobain aja biar gak kelamaan ya kita dengerin lagi untuk yang sebelum di proses let's go suaranya udah aman banget udah oke hasil rekamannya ini kayaknya dulu aku rekam menggunakan focus thread USB 6 safir ya safir USB 6 yang masih USB dari mic langsung ke sound cut jadi colok tanpa menggunakan preamp apapun jadi pakai bawaan sound cut aja nah disini kita dengerin ya menurutku ini masih agak polos banget ya jadi karena mungkin hanya lewat preamp bawaan sound cut kali ya apalagi sound cut nya juga sound cut yang murah nih jadi kesannya memang yaudah ke capture aja yang penting tapi untuk coloringnya agak kurang nih agak kurang polis lah ibaratnya ya oke disini kita cobain langsung untuk yang 73 let's go kita vokal dulu ya sebelum jadi rasanya tuh kayak udah kepolis ya jadi gak polosan banget untuk data yang hanya direct dari vokal mic kemudian ke preamp dari bawaan sound cut setelah dipasang pre ini atau need pre trilogi yang dari noise s khusus yang 73 jadi lebih stand out lagi data vokalnya kita coba sebelum ya si kita coba dengan musik ini keren banget ya teman-teman kita langsung cobain yang 73 tadi udah kita 81 let's go vokal dulu aja 73 di 81 ini sama-sama persis dengan yang 73 tapi yang untuk yang bodinya lebih ter-enhance lagi untuk yang di 81 nih tipis banget bedanya kita coba di 84 yang agak lebih balance berpetualang berganti perang menanglukan sama luk hayal berpetualang menanglukan sama luk hayal menanglukan sama luk untuk S nya lebih nyemprot yang 73 dan 81 ya menanglukan sama menanglukan sama 73 lebih lebih aman untuk yang 84 jadi lebih balance aja mungkin ini bisa jadiin choice buat kalian 3 mode ini 73 81 84 itu tergantung nanti vokal source nya kalian seperti apa jadi kalau misalnya kalian nemuin vokalis yang mungkin agak-agak lebih cempreng mungkin bisa dipakai alternatif 81 dan 84 biar gak terlalu nyemprot nih untuk high frequency segala macem kemudian kalau misalnya justru malah dapat mungkin dapat yang agak-agak deep voice kita bisa tambahin clarity nya menggunakan 73 oke kita langsung ke yang 31102 ini belum diapapain kita coba dengerin sebelum quite impressed ya dia lebih natural lagi tanpa nambahin sub frequency yang tadi ya karena tadi kita udah cek menggunakan tone generator jadi di low frequency nya dia aman tetapi untuk yang fundamental nya fundamental dari waf yang masuk data yang masuk data audio yang masuk dia akan lebih di push lagi untuk di di lebih ditonjolin lagi clarity nya dan lebih balance menurutku ya keren ya keren ya satu rahasinya justru memberikan clarity yang oke banget dan gak ada perubahan tonal ya sedikit aja sedikit aja mungkin ya berpetualang berganti perang menanglukkan sama lukai alam menjemput hujan membelah awan menemukan jalan rahasia keren banget wah ternyata disini yang aku pengen highlight banget nih ya ini disini ada oversampling langsung 8 kali jadi oversampling itu adalah misalnya kita pakai sample rate di 48 nah sedangkan ini prosesnya kemudian akan di upsampling atau di dikalikan dikalikannya adalah 8 kali jadi kalian gak usah ragu lagi karena berarti plug-in ini sangat sangat memproduksi data audio yang bener-bener high definition jadi bener-bener kualitas yang lebih detail lagi lebih lebih kualitasnya lebih bagus lagi aku sangat rekomendasiin buat kalian harus punya dan kebetulan juga banget nih ini lagi sale nih cuma 30 dolar dari 130 banyak banget produk yang lagi sale nih hampir semua kali ya nah kan bener hampir semua semua malahan spring sale ternyata spring sale up to 50% off oke segitu dulu untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya kita bakalan bahas plug-in-plug-in yang viral yang lainnya bye-bye atau mungkin next kita bahas tentang ini kali ya kan ada beberapa vendor yang ngeluarin simulasi dari 738184 di merk lain ya kayak misalnya T-Rex mungkin ada nanti kita cobain khusus pre-ampnya aja kita bakalan compare seperti apa reaksi pre-ampnya terhadap tone generator yang kayak kita tadi tes oke selamat menikmati selamat menikmati